Tentang postingan Ya menurut aku 3 tahun Dari 3 tahun ini sebelumnya pun Yang sebelah sana itu tidak ada yang mengedukasi Salah satunya itu hanya Mengujar kebencian dari dulunya Terus kenapa dia hanya Karena itu kemana ada edukasi sih Kenapa ada pembiaran Kita terus yang diincar Itu gak perinap Ini salvok banget deh sama crownnya Gak nempel-nempel Hidup di plus 2 Jadi adil banget kebijakannya Peraturannya juga tolong seadil-adilnya Gitu loh Kalau mau melihat telegram yang mana Yang mengujar kebencian Tolong diperiksa dari 3 tahun sebelumnya Atau dari 1 tahun sebelumnya Gitu loh Di cek Nah Mana yang harus dibana Guys Lotion asa yang dipakai Kak Gaby Itu bisa gak buat bekas luka Ih bisa banget sayang Karena itu mengandung asa Jadi Ketika kita pakai Dia juga ada Sistem yang namanya exfoliating Atau kayak peeling gitu Otomatis kulitnya itu Ada pergantian baru Pakai itu begini tuh Tiap hari Tiap hari Ngugulin receh Halal Gak perlu Tau gak Gue lagi nabung Dia bisa beli Sesuatu yang lebih Berawal dari yang kecil Nanti menjadi Itu apaan sih Kalian pamer-pamer duit Bukan Kita tuh nyalain duit Kita tuh nyalain duit kak Hai Medan Terus apa filler Lo filler tuh hidung Untuk menumbuhkan rambut Bisa langsung datang ke klinik Ada Apa sih ini jadi Kade binat Kade binat Marisanda Katanya Lupa tuh Pada ngakak gue Kemarin dia left Keteng gitu Parfumnya gue belum pulangin Sementara Gak mungkin Bapak Gojek itu Bisa tidak memulangin parfum Aku kan tau Aplikasi Gojek itu Sangat-sangat Orangnya Penyanyi itu jujur Kalau udah dititip Emang udah dititip Nah Katanya gak Dipulangin Terus datang Nomor netizen Katanya gini Alah udah-udah juga Dicapturin tali ya Cakapan dia Sama si kucing Udah dititipin ke resepsen Dan si kucing Nge-okein Katanya gitu Baru diakuin Gak malu Jadi begitu Ngebohongul ya Ya hidupnya kan Memang Penuh Kebohongan Kalau gak bohong Dia gak bisa makan Kesian banget gue Jadi maksudnya Meminta sekali lagi Kali gue beliin Gak apa-apa Gitu loh Katanya Dua juta Baru gak ada Dua juta Terus dokter itu Dimana kamu tanya Tanam benang hidung berapa Kita alih-alihkan Nenek Bengkok sedikit Lurus Bengkok sedikit Dulu musuhan Sekarang temenan Nah Kita mau klarifikasi Yang gue sama Sama ini ya Sama si cebol Gue manggil Dia kan cebol Jangan bilang itu Jangan bilang itu Gue dengar dulu Gue ngomong Gue ngomong sama lu Belak-belakan kan Pas lu Pas lu Telepon kan Gue belak-belakan kan Iya gue masih kesel Amal lu Gue bilang kayak gitu kan Karena lu udah jahat sama gue Ya lu juga jahat Gaby Yaudah kita sama-sama Salah intinya Intinya Kita udah sama-sama Salah minta maaf Lu punya Kita mengakui Kesalahan masing-masing Iya Lu punya keberanian Untuk telepon gue Minta maaf duluan Buat ngakui Kita sama-sama Berani ngakuin Masing-masing Dan yang pastinya Kita udah sadar Gitu loh Dua-duanya Ini kita kena kompor Iya dan sebenernya Aku tuh Gab Dari pas waktu di Bali Oli Treatment Dia tuh ini dok Mau ketemu gak Amal Gabby Katanya Kita ini aja Karena Oli tuh Berkali-kali Aku ketemu tuh Katanya tuh Aduh nanti dulu deh Kata aku tuh Masih Masih ini ya Maksudnya masih fresh Waktu itu Terus Talia juga Dateng kan Kamu bawa pasien Dok Kalmulah Katanya Baikanlah Media Karena sebenernya Kita ini memang Gak ada masalah Yang besar Tapi memang Dibesar-besarkan Kompor-komporin Kenceng gila lu lawan Gak tau lu dia gila Lu berantemin ya Aku bilang Makanya lu kena Lama lu sama dia Aku bilang gitu kan Dan terlihat lagi Lu bilang gini Kan lu satu Berteman berantem Yudah baik Kalian lu sama dia Gue bilang gitu sama si dokter ini Iya sih Orang si Gabby juga Marah-marahin gue Kelebihan Ya lu tau Dia gila Lu lalu angin Gue bilang gitu Bener gak? Gue kan gak ada Guna-guna angin Intinya sih Temen-temen kita itu Semuanya Ngasih tau Karena mereka tau Kalau aku ini Orangnya Aku jujur Aku gak pendendam Dan Ketika kita berantem pun Ya Apa namanya tuh Bahkan ya Semuanya tuh Pada seneng gitu Termasuk Kayak kakak aku juga Ayolah Katanya tuh kalian ini Gak perlu Karena gak ada Sebenernya tuh Kita berdua memang Gak ada masalah Gitu loh Tapi memang ada orang Yang ngompor-ngomporin Dan waktu Dan waktu pas gue Berantem sama Dokter Siska pun Gue sama keluarganya itu Masih berhubungan baik Karena gue sama teteknya Dokter Siska tau Gue sama teteknya deket Sama mamanya deket Sama keluarga-keluarganya Dokter Siska Ini gue semuanya deket Gitu loh Jadi pas disaat gue berantem Sama dia pun Gue sama kakaknya Berhubungan baik Gitu loh Masih bener-bener Berhubungan baik Gitu Cuma sama dianya aja Yang gue kesel Kan gue pernah ngejar Pas kita berantem Ingat gak Gue bilang sama lu Yang pas gue nangis Gue bilang Jujur ya Gue kecewa sama lu Gue gak bakal dendam Sama lu Tapi untuk saat ini Gue bener-bener kecewa Sama lu Gue ngomong kayak gitu kan Masih ada Cek nyampe sekarang tuh Ya sudah Nah sekarang guys Apa tadi Pertanyaannya Sebenernya Tadi ada yang minta Katanya kakek cabul Direparasi Apalah Sebenernya aku sih Mau aja ya Kalau misalnya Menerima kakek Sugiono Dibawa gitu Karena si Gabi juga Mau ketemu kakek Sugiono Dia gak fans beratnya Kakek Sugiono Si cucunya Kakeknya Gue pengen ketemu kakek cabul Pengen gue patahin lehernya Kakek Sugiono Kalau gue kan ya Kalau gue nih Kalau gue loncat dari mobil Udah pernah Apalagi Gue jahit 12 jahitan Apalagi Mau dibunuh sama temong Pernah Pisau udah di kuping gue sini Tinggal ditusuk aja Melewati kebakaran Yang udah nyawa gue Udah sekarat Pernah Jadi Ya ampun itu juga Gue kaget loh Yang kebakaran itu Sebenernya gue gak tau tuh Jangan dia cerita itu dulu Gue masih kayak trauma banget Jadi Kalau misalkan Kalau misalkan Mau Sampu juga Sama dia Mau Ibar kata Mau Hancur-hancuran Gue gak pernah ada Rasa takut secuil pun Sama dia Karena Gue sama dia Gue udah ngelewatin Banyak fase Banyak fase yang Yang mungkin Dia gak pernah lewatin Gitu loh Iya Aku sih Kalau menurut aku sih adalah Kita ini Dunia ini gak usah terlalu Perasaan sokuat banget Karena Aku juga udah Perlukan yang diculik Dulu masa-masa aku Jahat-jahatnya Masa-masa aku Hidup Jahat-jahatnya Dikel aku gak menafik ya Orangnya Aku pernah Hidup yang jahat Hidup yang di jalanan Aku pernah diculik Pernah di jebak Teman tiba-tiba Dipanggil kamar Udah ada dua gengster disitu Dipija-pija Dipukulin Bengkak-bengkak Kamu diculik Bukan kamu yang nyulik Aku diculik dulu pernah Mungkin Kamu yang nyulik Orang yang culik aku Dendam Gue gak Gue Gue kaget sih Kalau diculik Mungkin kamu kali yang nyulik Kamu yang nyulik Kamu yang bungkus Bukan Aku yang diculik Itu mungkin dendam Sampai Ya Kena ada Kecewa gitu Disuruh diculik orang Juga ada pernah Jadi menurut aku adalah Semua kita ini Punya pengalaman buruk Yang belum tentu Kamu pernah lewat Jadi jangan pernah Merendahkan orang Dan dengan merasa kuat Dirimu dari atas Segala-galanya Jangan gitu loh Karena setiap manusia itu kan Punya kekuatan Untuk melawan Apapun yang terjadi Pada dirinya gitu loh Menurut aku Tapi aku kaget sih Kalau kamu diculik Aku diculik Kayaknya Contohnya Kamu tahu yang nyulik Kalau gue Gue ditonjok Ditonjok sama temong Dulu ampe darah-dara Udah pernah Dijorokin sama temong Karena pecah lubang Dari tangga Ngegelinding ke bawah Udah pernah Jadi Buat gue yang kayak Kalau cuma ngadepin dia doang Mak Aduh Seujung kuku Sumpah Aku Aku terus terang ya Aku bilang Kalau misalnya Gak ada hukum Di Indonesia ini Bener Itu kan orang Pelang victim Nanti bukan Bukan dia Bukan dia yang disentuh Tiba-tiba dia bilangnya Dissentuh Aku pula yang di penjara Kalau katanya dibebaskan Ke Kapolda Polres Kalian bebas bertempur Tidak ada Semua pelaporan kami tolak Tengkur 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 Kakek cengkul Ada Enggak katanya Ada tadi Ngintip-ngintip disini Melanyain Debbie mana Tumbangnya Langsung pergi Debbie mana Tadi masuk ya Oh iya Aku belum blog yang itu Aku blog yang tadi Aku jelok bukan apa Kamu denger Di ajang Ini segera Internasional ya Beb Nah Biar dia dapat Mengharumkan Nama Kemudian Talia itu Artis Meksiko Ya Kemudian Maria Mercedes Oh Salinda Kakek kabur itu Seraya Ayamur Ayamur Tapi benar Tapi Tengkur 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 Ayamur Salinda Eh tapi Talia ini ya Kawet muda banget Jadi kemarin itu Aku abis ngepoin kan Karena aku juga hidup Pada jaman Maria Mercedes Dan Rosalinda kan Aku cek dong Talia Namanya bener-bener Talia Instagramnya Bukan Talia Oki ya Talia aja Jadi kalau mau cari Ini membahas Talia asli ya Orang Meksiko Menurut lu Itu awet muda banget Dan aku harap Talia Oki juga Akan menjadi awet muda Seperti Oh tenang Ada dokter Siska Di Dokter Sika Klinik Mangga 2 Menjilat banget ya Wak Tapi Apa namanya tuh Kamu udah langsung glowing tuh Kelihatan Langsung glowing tuh Davina dong Davina dong Rekrut Kak Davina Davina Main aja Main Ayo Entar aku bawa Ya Entar aku bawa Aku kesana Kemarin itu Aku kan mau kesana Mau filler dagu Cuman karena aku masih Haput Aura 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 Karisma Di Miss Gain Terusional Buat Kostum ya The best Kostum Nasional Kostum Kostumnya Tentang Sate Bukan sih Dia Maka Sate Bukan Gaun Sate Kan Sate Paranggi Sate Pada Coba suruh si kakek Live kayak gue gini nih No filter Filter Biar keliatan Semuanya Kita mama geradakan Muka lakinya itu Dia kan bilang gue Kayak Kayak Bapak-bapak kan Coba nih Suruh dia live Tanpa filter Kayak gue nih Bapak-bapakan mana Gue sama dia Tapi Tapi aku Tapi aku yang Aku gak habis pikir Sama Sama Cyberpolisnya Instagram Ini Gini loh Setiap kakek Live itu Menghina-hina Aku Guli Seming Aku Segala macem Gak ada di Take down Dan gak ada Berarti ini bukan Benar-benar Peraturannya Merata Gitu loh Peraturannya gak Merata Menurut aku Kayak ada Ke Sebelah pihak Gitu loh Seharusnya Apapun bentuknya itu Kalau misalnya Dia mengujar kebencian Harus di Take down Harus di Banner Aku aja nih Instagram aku Yang ini Gak pernah aku Gak pernah aku Live Tiba-tiba di Bennett Gak bisa Live sampai Satu bulan Aneh kan Jadi Guys Ini banyak Nanya-nanya Skincare lagi Kalau untuk Skincare Boleh langsung ya Kamu Klik aja Link di bio aku Ada tuh Boleh pesen dari Shopee Dari Tokopedia Iya Bahkan bisa Dari Lu jualan mulu Lu gak cakap Ada yang nanya Ada yang nanya loh Jadi Si tubang itu Kan mukanya dulu Kan Kanya dulu kan Kotak lima Jadi mukanya dulu Eh kotak Ya kotak lima Ini Ini Udah operasi tuh Udah operasi plastik Potong rahang Operasi dagu Operasi bibir Operasi hidung Udah tiga kali Operasi mata Operasi jidat Operasi jakun Tapi Setelah satu tahun Mukanya Mukanya makin cantik Malah makin serem Ini asli semuanya Gak ada operasi yang Asli No OP-OP Nih Aku Gaby Katanya ada yang ini Ingat banget Gaby jelekin Klinik dokter Siska Gak ber-BPOM Namanya juga orang lagi marah-marah Itu kan Dan yang pastinya sih Emang udah ber-BPOM Makanya aku Masih eksis Betul gak Gaby Kalau sekarang mungkin Dia udah BPOM ya Udah-udah semuanya Makanya dia berani Endorse Sampai si nungging-nungging Itu lu bilang Cuma satu bulan Lu masih pake dia loh Eh Jangan bahas disini Kenapa Gak apa-apa dok Pokoknya itu Urusan dapur game Nanti aku cerita di belakang Tuh Dok Siska Mirif Frederica Putri Indonesia Cantuk Nih Dok Siska Mirif Diseset dulu Cukup Cukup Si kakek Ada yang halu Cukup